Intro Dudulanan merupakan ibn tahunan yang diadakan setiap bulan Ramadan oleh himpunan mahasiswa seni rupa murni Universitas 11 Maret Surakarta. Ibn ini diadakan untuk mengisi waktu luang saat Ramadan khususnya bagi masyarakat pecinta seni. Dudulanan kembali hadir setelah pandemi dengan mengusung tema Festival Love Peace Positif Productive in Ramadan. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 6 April hingga 8 April 2023. Serangkaian acara yang diadakan pada ibn ini mulai dari workshop, pameran, pagelaran seni, buka bersama hingga talk show. Talk show Dudulanan kali ini mengangkat tema kreativitas dalam lingkup seni pengaruh muda-mudi Indonesia. Yang disampaikan oleh pembicara hebat, yakni Tisna Sanjaya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rifki Brana Arkan, bisa dipanggil tiga-tiganya Rifki Brana Arkan. Nah ini aku sebagai ketua pelaksana dan di jurusan seni rupa murni. Oke, kenapa kita ambil tagline ngabuburit ala perupa? Karena yang pertama kita di ruang lingkup seni dan pas banget di bulan Ramadan kita ngadain acara yang namanya ngabuburit. Jadi kita nunggu buka bersama sambil ngadain kegiatan. Sama kita talk show juga. Sedangkan kalau yang sebelumnya ini kita lebih banyak hiburan. Dan ini juga dari harapan sih dosen dari seni rupa. Makanya kita lebih ngebanyakin buat edukasinya. Jadi lebih seimbang lah dibanding sebelum-sebelumnya. Oke, untuk tema. Itu tema dari si talk show Patisna ya. Jadi kita ngambil tema itu karena yang pertama untuk seni rupa ini, jujur untuk prospek kerjanya masih belum jelas ya. Jadi gimana caranya kita tuh ngundang seniman dan seniman besar ini berpengaruh tidak terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus gitu. Mahasiswa-mahasiswa UNS, mahasiswa-mahasiswa FSL juga gitu. Oke, untuk lombanya jujur kita sesuai dengan bulan Ramadan juga. Dan pas banget dari angkatan kita itu juga ada yang pure mahir lah. Mahir dalam kaligrafi. Jadi begitu aja sih kak jawaban dari aku. Seperti yang disampaikan oleh Rifqi Brana Arkana selai ke Ketua Panitia, bahwa dodolanan kali ini dikemas lebih menarik dengan berbagai acara di dalamnya. Bukan hanya itu, dodolanan kali ini juga dimeriahkan oleh berbagai stand makanan, minuman, hingga pernak-pernik kerajinan berupa aksesoris, serta beberapa hiasan dengan harga terjangkau. Dengan diadakannya, event dodolanan membuka semangat dan juga inspirasi yang baru bagi masyarakat pecinta seni, juga bagi mahasiswa yang belum pernah merasakan sensasi event dodolanan secara offline. Firna Ferdiana, Kunflea, TV11, Surakarta Terima kasih telah menonton!